Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel tes mania kalau belum dites kita tidak pernah tahu semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang barokah amin nah ini kita mau coba potong rantai ya karena emang rantainya sudah terlalu kendor dan mau beli juga ya uangnya masih kepake untuk yang lain ini kita lepas ya baut asban belakangnya dan ini sudah terlepas tadi sekarang kita coba kendorkan ini apa namanya ya saya juga kurang begitu tahu dan juga kurang begitu paham ya permotoran jadi ini ya pokoknya kita kendorin gitu aja lalu kita kayak kita lepas remnya kita buka baut kupingannya dan ini nah akhirnya terlepas ya remnya oke kita lepas juga apa ini namanya yes pokoknya kita lepas lah ininya untuk penyangga krimnya itu ya nggak tahu apa namanya nah ini kita asnya kita keluarkan ya oke keluarkan ya oke asnya kita keluarkan dan kita tarik ya agak seret memang karatan ya udah lama bener nggak masuk bengkel oke 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 setelah lepas asnya kita keluarkan ban motornya ya kita taruh dulu oh iya ini sekalian mau ganti oli ya udah terlalu lama udah terlalu lama olinya nggak diganti udah lebih dari satu tahun hahaha tuh dasar nah ini baut oli yang ada di bawah mesin motor ya kita buka lalu kita keluarkan tuh hitam ya udah hitam dan olinya pun tinggal sedikit parah oke 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 langsung saja ya kita eksekusi rantainya ini pencepit rantainya dan kita lepas apanya ini nah sudah terlepas ya nah coba kita pukul-pukul dengan palu ya ini kita pukul dengan palu dibantu dengan paku juga ya ternyata masih sulit ya setelah kita pakai paku sampai pakunya gepeng dan ini akan kita coba kikir kita coba kikir apakah bisa wah agak sulit ya ini coba kita ikat menggunakan karet band ya dan kita posisikan biar biar enak mikirnya nah setelah kita kikir akhirnya rata juga ya kemudian kita lepas karet band nya dan ini coba kita pakai paku lagi ya nah 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 ini agak enak ini sekarang udah mau dia turun besi pengaitnya itu oke coba kita keluarkan ya pakai pakai paku ini kita bantu lagi pakai paku kecil agak sulit ya dan akhirnya bisa juga nah ini potongan rantai motor kita kasih oli dikit-dikit biar enak masangnya nanti nah ini kemudian kita sambungkan kembali ya sambungannya nah kita sambungkan seperti ini 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 kita pasang kemudian kita pasang penjepitnya kita menggunakan tang ya sebagai alat bantu nah dah begitu saja sudah tersambung ya oke oke ini as yang karatan tadi kita beri oli kemudian ini sepertinya masih kurang kendor ya kita coba kendorkan lagi lah kemudian kita masukkan ban nya ya kita pasang kembali seperti semula nah kita pasang asnya nah masih kurang kendor kita kendorkan lagi ya kupingan nya ini alah kupingan apa-apa nggak tahu ya nah kita pasang memang agak sulit sih kalau memang bukan mekanik ya nah pokoknya kita coba-coba sajalah nah ini kita pasang loh kok sekarang malah susah ini masukin ya apa ini namanya nah coba kita bantu pakai cukit ya kita pakai bantu oke nah udah mau masuk ya ya kita paskan ya kemudian kita pukul-pukul asnya sampai pas ya oke sudah masuk dan kita pasang bautnya lalu kita kencangkan ya tapi jangan terlalu kencang ya karena memang belum di setel kan rantai nya tadi nah oke sekarang kita setel rantai nya ya kemudian kita kencangkan bagiannya lalu kita coba kita paskan nah sepertinya sudah pas ya nah kemudian ini penyangga nya kita pasang juga sampai lupa kita pasang nah kita baut kemudian kita kencangkan sekencang-kencangnya ya 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 nah ini sudah selesai tinggal kita setel ya remnya enaknya gimana nah sepertinya sudah enak kemudian kita kencangkan sekencang-kencangnya ya 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 setelah tadi kita potong rantai kita pasang banyak kemudian kita pasang kembali baut olinya ya yang ada di bawah mesin ya akhirnya kita kebeli juga ya olinya setelah sekian tahun hehehe parah hehehe parah hehehe inilah kalau kurang paham motor ya maunya make aja hehehe tapi gak tahu harus ganti oli apa enggak ya nah ini kita ganti oli apa ini gak tahu saya mesiran apa hehehe hehehe oke kita tuangkan ya olinya ke dalam mesinnya kita tuangkan semua kemudian kita tutup kita kencangkan sedikit menggunakan tang dan sudah ya ini coba kita hidupkan mesinnya nah hidup juga hehehe hehehe ya suaranya seperti diesel ya hehehe hehehe mesinnya mesinnya gak keurus mesinnya gak keurus bisa nya pake ya ya nah kita setel ya remnya hehehe hehehe oke kita paskan seperti inilah apanya oke sekian video kali ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh hai 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 hai